Pengurus Ikatan Cenjikiawan Muslim Indonesia Organisasi Daerah atau ISMI Orda Kota Tanjung Pinang kembali melaksanakan buka bersama. Kali ini bersama anak-anak Panti Asuhan Muhammadiyah yang berlangsung pada Senin Petang di Masjid At-Taqwa Komplek Kauman Kilometer Delapan Tanjung Pinang. Rompongan pengurus ISMI yang dipimpin langsung oleh Ketua ISMI Orda Kota Tanjung Pinang Nazaruddin disambut oleh Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Tanjung Pinang yang ingin berbagi bersama dengan anak-anak Panti Asuhan Muhammadiyah. Anak yatim sendiri terdiri dari putra dan putri. Dalam sambutannya, Ketua ISMI Orda Tanjung Pinang Nazaruddin memperkenalkan para rombongan yang ikut mendampingi dirinya dalam safari Ramadan Orda ISMI Kota Tanjung Pinang. Sebelum acara buka bersama, agenda sempat diisi dengan ceramah 7 menit yang disampaikan oleh Ustadz Satrio, dosen Stein Sultan Abdul Rahman yang juga pengurus ISMI Kota Tanjung Pinang. Dalam acara tersebut hadir juga Orwil ISMI Provinsi Kapri yang diwakili oleh Edward Mandala yang sejogianya Ketua Orwil ISMI Provinsi Kapri berkenan hadir. Namun satu dan lain hal, Ketua ISMI Orwil Kapri Angsar Ahmad berhalangan untuk hadir bersama di Masjid At-Taqwa Kauman Muhammadiyah Tanjung Pinang. Ketua ISMI Kota Tanjung Pinang. Rasulullah SAW dengan selalu melepaskan Allah di Masjid At-Taqwa Sa'r dalam niat pengatangan dari Tuhan Nanti bantangan yaitu kita akan naik kebersihan dan ini kebersihan Oke Bapak Ibu yang kami Yang pertama, kami mengatir di sini atas nama penurus organisasi daerah dikatakan jendela musim seginisnya. Selamat datang ke kita, silakan ke kita. Berkaitan safari Ramadan ini, Ismi Orda Kota Tanjung Pinang memberikan santunan kepada Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa dan anak-anak Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Tanjung Pinang berupa uang tunai sebesar 6 juta rupiah. Dana tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi anak-anak Panti Asuhan. Nazaruddin juga berpesan agar anak-anak yang berada di Panti agar lebih semangat mencapai cita-cita. Abdul Haris melaporkan dari Tanjung Pinang.